Assalamualaikum Mr. Abdul di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja dan panjang umur. Oke jadi teman-teman, Mr. Boom telah membagikan 3 foto spoiler yang diunggah di 2 medsos yaitu adalah Instagram dan Twitter, satunya berasal dari store Mr. Boom. Lagi dan lagi spoiler kali ini, ada lagi Mr. Boom memperlihatkan tempat duduk yang sering memantau kita sepanjang episode kemarin. Kalian lihat sendiri. Nah itu teman-teman kelihatan kan. Saya sendiri gak ekspek akan ada benda mati mengikuti P.O.V kita episode kemarin. Saya sendiri gak tahu apa hubungan kursi ini dengan perbuatan yang dibuat Mr. Boom. Apakah itu adalah manusia biasa yang berubah menjadi benda mati untuk memantau kita? Kita belum tahu. Tapi sebelum melanjutkan spoiler yang kita bahas kali ini, pastikan kalian like dan subscribe, itu sangat berarti bagi saya. Oke, mari kita mulai. Kita beralih dulu ke spoiler yang diberikan Mr. Boom di Instagram ya, jadi di foto pertama ini memperlihatkan sebuah pasukan antara ini dari Astro dan G-Man. Dengan muka tersenyum lebar dan mata merah, sepertinya dia mau beraksi dan habisi yang ada di depannya. Dia seperti dikelilingi seperti api dan asap, yang menyerupai sepertinya dia muncul dari dibalik ledakan atau api. Ada rumor mengatakan bahwa, dia adalah Astro yang pernah muncul di episode 51,1 episode setelah Titan Kameramen berhasil diupgrade dengan sepenuhnya. Di situ kita lihat di deskripsi videonya. Kalau katanya ini satu-satunya pasukan Astro yang dibuat Astro tertentu itu pun, G-Man masih beraliansi dengan mereka. Dan di akhirnya G-Man mengyakianatinya dengan begitu saja. Dan kembali ke titik spoiler tadi, mulailah Astro Invasion itu terjadi. Oke, kita beralih ke gambar kedua yang diunggah storm Mr. Boom. Setelah saya ingin download gambar ini, nama filenya adalah 76 part 1, yang artinya episode 76 ini akan terbagi jadi beberapa part yang ditentukan Mr. Boom. Mudah-mudahan episode ini durasi melebihi episode yang full episode sebelumnya. Kembali lagi ke titik gambar tadi, memperlihatkan sebuah Lars Kameramen yang siap perang dengan senjatanya, sepertinya ada perubahan di tangannya, seperti shield yang mungkin akan bisa membantu dia saat perang, dan bisa jadi senjata yang dia pakai, diupgrade teman-teman. Sangat penasaran bagi kita saat dia beraksi, kita akan mengungkap itu semua setelah episode barunya di-upload secepatnya. Tapi pastinya Mr. Boom butuh waktu juga seperti beristirahat dan lain-lain, itulah mengapa kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat juga uploadnya. Tergantung Mr. Boom teman-teman. Oke kita beralih ke gambar ketiga yang diunggah di Twitter yang asing untuk dilihat, yaitu kursi yang tidak diketahui, sampai sekarang saya tidak tahu apa maksud dari kursi ini. Tapi soal itu nanti saja, kita bahas beberapa objek atau kendaraan yang ada di belakang atau samping, kalau dilihat-lihat kita seperti melihat kameramen terlempar dari ledakan sesuatu, mungkin itu dari Astro atau bukan. Sepertinya ini kota yang sama, yang hanya diubah ke malam hari dengan penuh api yang dibuat Astro. Dan kita kembali melihat mobil yang biasa ditepati si Cretagen atau Mr. Boom. Bisa jadi itu mobil yang sama atau tidak, yang jelas Mr. Boom akan menampakkan dirinya di situ. Dan kalau di sebelah lagi ini sebuah furnitur atau pintu peralatan rumah terlempar sampai di frame ini. Kesimpulannya, saya harap episode ini akan keluar lebih cepat lagi bisa jadi pagi besok atau subuh, tapi belum tentu juga. Dan satu lagi kursi yang tadi akan memantau Faye, Oh, Faye kita di episode selanjutnya, benar-benar masih jadi misteri. Dan akan terjadi sebuah perang, mungkin perang kali ini bukan perang besar, soalnya tidak ada titan di spoiler kali ini. Bisa jadi ada sih teman-teman, kalau menurut saya episode 76 part 1 ini pasti diawali dengan perang-perang yang kecil dulu baru besar. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di komentar.